Pemirsa MNC peduli bersama Persatuan Dokter Umum Indonesia, PDUI, dan POC Indonesia kembali bekerja sama menggelar kegiatan sosial di Kampung Naga yang berada di Kecamatan Salau, Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat. Selain menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, warga juga diajak untuk menjaga kelestarian alam dengan bersama-sama menanam 5.000 bibit pohon. Selamat datang di Kampung Naga, sebuah kampung adat yang berada di Kecamatan Salau, Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat. Hidup secara sederhana menjunjung tinggi adat istiadat dan mengandalkan pertanian sebagai mata pencarian serta selalu menjaga alam menjadi salah satu dasar desa ini dipilih sebagai tempat digelarnya bakti sosial oleh MNC peduli. Bersama Persatuan Dokter Umum Indonesia atau PDUI dan POC Indonesia, MNC peduli menggelar pemeriksaan kesehatan gratis terhadap 400 warganya dan penanaman 5.000 bibit pohon. Kampung Naga ini adalah desa tradisional yang tetap mempertahankan adat-adat deluhurnya sehingga kadang-kadang mereka terbatas untuk pengobatan keluarnya dan lokasinya juga ini agak jauh dari pelayanan kesehatan di Garut atau Tasik, Malaya. Kami berharap dengan pemberian bibit pohon ini akan bisa bermanfaat bukan hanya untuk masyarakat yang sekarang orang tua tapi juga akan bermanfaat pada turun-temurun pada anak dan cucu. Kegiatan sosial ini tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap sesama tapi juga membantu warga kampung Naga dalam mempertahankan kelestarian alamnya. Hari ini kegiatan kami sangat bermanfaat ketika kami melakukan bakti sosial di kampung Naga ini memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Kehadiran MSI Peduli telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia melalui berbagai kegiatan sosialnya sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab dalam menyalurkan bantuan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan menyisikan penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tim Ainews melaporkan.